Sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kedekatan hubungan Sambo dengan para ajudan diserahkan ke majelis hakim. Namun, ayah Yosua justru mempertanyakan hubungan itu. Jika pada akhirnya, Yosua tewas di rumah sangat asam. Wajah-wajah penuh senyum hadir dalam sejumlah foto dan video yang diperlihatkan tim kuasa hukum Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati kemarin. Mereka ingin meyakinkan ada hubungan baik yang terjalin antara Sambo dengan para ajudan. Namun, kekecewaan harus diterima. Majelis hakim menolak tim kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti itu. Sementara ayah Yosua mempertanyakan kedekatan Sambo dengan sang anak jika akhirnya harus berakhir tragis. Memang selama ini yang kami dengar dari anak jika almarhum Yosua pun orang itu di rumah itu begitu hubungan baik selama ini yang kami dengarkan. Kami tanya itu nalmarhum, hanya itu yang diceritakannya. Ya, atas kejadian ini kami merasa heran. Kok bisa jadi begini? Apakah selama ini almarhum tidak mau menceritakan yang sebenarnya? Itu aja yang timbul di pikiran kami. Tim kuasa hukum Sambo terus berupaya meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak berencana melakukan pembunuhan. Meski begitu, jerat hukuman mati membayangi para terdakwa yang terlibat penembakan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV